PEMPROF Jabar Salah satu persiapan yang dilakukan Dinas Pendidikan Jawa Barat dalam menghadapi PPDB 2022, yaitu menyosialisasikan kepada semua sekolah swasta untuk bergabung dalam sistem PPDB. Hal itu karena jumlah sekolah negeri di Jawa Barat masih minim dan tidak merata. Menurut Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Barat, Yesa Sarwedihani Seno, saat mengikuti JAPRI di Gedung Sate Kota Bandung, sekolah negeri di Jawa Barat hanya mampu menampung setidaknya 30 persen dari jumlah siswa yang lulus SMP atau sekitar 27-330 ribu siswa. Menurut Yesa, jika siswa tidak diterima di sekolah negeri, pihaknya akan menyalurkannya ke sekolah swasta. Jika sekolah swasta menolak menerima siswa, pihaknya akan mempertimbangkan terkait dana BOS dan BPMU yang diterima sekolah tersebut. Nanti menjadi kendalaannya apa, kalau dia tidak mau menerima kendalanya biaya, kita punya aturan bahwa 20 persen dari biaya yang pernah kita sampaikan, kalau sekolah swasta itu kan dapat juga nilai BOS ya, kemudian BPMU, bantuan-bantuan lain, ya nanti akan kita pertimbangkan kalau sekolah tersebut tidak mau menerima anak-anak yang mau masuk ke sana. Jadi kalau siswanya sendiri tidak, tidak bisa. Jadi kita akan mencoba di sistem nanti, kalau ada sekolah yang tidak mau ikut, hasil yang akan diterima oleh siswa itu, saya berharap bahwa siswa itu Anda diterima di sekolah ini. Yesa menambahkan, bantuan untuk keluarga ekonomi tidak mampu atau KETM diberikan sekaligus sebesar 2 juta rupiah. Bantuan itu didapatkan jika siswa mendaftar melalui jalur afirmasi KETM. Tak hanya sekolah negeri dan swasta, pihaknya pun membuat pilihan lain, berupa sekolah terbuka yang akan mulai dibuka pendaftarannya pada Agustus. Setidaknya sudah ada 300 sekolah terbuka di Jawa Barat yang diharapkannya kelak tergantikan dengan sekolah yang formal.